Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Naim Pancah dan di video kali ini saya mau membahas mengenai cara screenshot di HP realme c11 dan realme c12 ya perlu diketahui bahwa realme c11 dan 12 ini menggunakan sistem Android 10 dulu atau realme UI ya dan langsung saja sebelum kita masuk ke tutorialnya silahkan kalian subscribe channel Naim Pancah untuk mendukung channel ini ya Oke langsung saja untuk cara screenshotnya sendiri ini ada tiga cara ya yang perlu kalian perhatikan jadi ada tiga cara itu cukup menggunakan tiga jari ini ya enggak susah-susah amat pertama atau screenshot yang pertama adalah dengan cara kita narik dari atas ke bawah seperti ini nah maka akan muncul seperti ini karena ini baru saja digunakan ya untuk cara screenshotnya ini maka akan muncul notifikasi seperti ini desek turun dengan tiga jari untuk mengambil gambar layar kemudian disini sentuh dan tahan dengan tiga jari untuk mengambil mengambil gambar layar sebagian dan sentuh dan tahan dengan tiga jari serta usap ke arah bawah untuk mengambil cuplikan layar kulir atau screenshot panjang ya oke langsung saja kita praktekkan untuk caranya ini screenshot yang pertama adalah dengan cara menarik seperti ini maka secara otomatis sudah ter-screenshot ya oke disini sudah muncul screenshotnya nah hasil screenshotnya seperti ini ya kemudian screenshot yang kedua kita men-screenshot dari sebagian atau mengambil sebagian saja ya caranya adalah menekan terlebih dahulu layarnya kemudian akan muncul seperti ini kotak ya kita bisa atur untuk screenshot atau bagian mana yang akan di screenshot seperti ini selanjutnya kalau sudah mendapatkan bagian akan di screenshot kita klik simpan oke sudah dapat ya terus yang ketiga adalah screenshot panjang caranya sampai sama kita letakkan tangan kita yang ketiga ini tiga jari kemudian kita ambil screenshotnya nah disini akan muncul pengguliran ya pengguliran ini di klik saja nah kita ambil screenshotnya nah disini akan muncul pengguliran ya pengguliran ini di klik saja nah ini nanti akan menghasilkan screenshot panjang ya screenshot panjang itu biasanya ketika kita screenshot percakapan chatting dari SMS ataupun chatting dari WhatsApp ya kalau disini karena sudah mencapai bawah halaman ya sudah seperti ini maksimalnya Oke saya rasa demikian untuk cara screenshot dari HP realme c11 dan c12 semoga bermanfaat silahkan subscribe dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati